Pemirsa Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Cabung Barat, Senin pagi, menggelar kegiatan Bazar UMKM ajangnya promosi IKWATI ATR BPN. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Ketua 1PKK Tanjung Cabung Barat, Unia Tihairan. Bertempat di halaman Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Cabung Barat digelar kegiatan Bazar UMKM ajangnya promosi IKWATI ATR BPN. Kegiatan ini sebagai ajang promosi UMKM agar naik kelas terhusus UMKM yang ada di Kabupaten Tanjung Cabung Barat, terutama di bawah bimbingan dari IKWATI ATR BPN. Dalam sambutannya, Ketua Penyelenggara Bazar UMKM IKWATI ATR BPN Yasniyati mengatakan, kegiatan ini digelar selama 3 hari dengan harapan Bazar UMKM yang diselenggarakan ini dapat meningkatkan kualitas UMKM baik segi kualitas kemasan maupun pemasaran. Maksud dari Ladara yaitu merupakan perusahaan teknologi yang bergerak di bidang marketplace. Perusahaan tersebut berkomitmen untuk menghadirkan produk-produk hasil, produk langsung oleh UMKM Indonesia yang berkualitas. Tujuan, Ladara ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cinta kerja, yaitu untuk meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap kooperasi dan UMKM. Pembina IKWATI Kanwil BPN Provinsi Jambi, Surasmi Wartomo menyampaikan, dalam kegiatan ini BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai bentuk ATR BPN dalam ajang promosi UMKM, terutama UMKM yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ia juga mengatakan IKWATI ATR BPN selalu mendukung dan mensupport kemajuan UMKM terkhusus di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ini menjadi, bahkan menjadi salah satu dari lima agenda besar Indonesia Maju, yaitu UMKM naik kelas. Karena UMKM memang mempengaruhi percepatan pertumbuhan, perputaran roda ekonomi, mengurangi kemiskinan, pengangguran dengan peluang kesempatan kerja, bahkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kementerian ATR BPN ikut serta mengambil dalam peran peningkatan UMKM. Sementara dalam sambutannya, Wakil Ketua 1 PKK Tanjung Jabung Barat, Unia Tihairan menyampaikan, ia sangat mengapresiasi kegiatan ini, sebab dengan adanya UMKM lebih maju, dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, dan juga mengurangi angka pengangguran. Karena saat ini, produk UMKM juga sebagai ajang mendukung program pemerintah pusat, yakni meningkatkan UMKM lebih maju. Sementara kita dapat menuntung dan memperkenalkan produk-produk karya anak bangsa, baik di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional. Dengan UMKM masuk ke dunia digital melalui dakladara ini, diharapkan ke depan dapat membangkitkan perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di akhir acara, juga digelar pemotongan pita sebagai tanda dimulainya kegiatan Bazar UMKM ajangnya promosi ikawati ATR BPN dan juga peninjauan produk UMKM. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.